Asyanti akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah 12 hari karantina. Istri Anang Hermansyah tersebut telah dinyatakan negatif COVID-19. Kabar bahagia datang dari penyanyi Asyanti. Setelah menjalani karantina selama 11 hari, istri Anang Hermansyah itu akhirnya negatif COVID-19. Asyanti kemudian diperbolehkan pulang ke rumah. Ia mengumumkan dirinya keluar dari rumah sakit premier Bintaro pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Hal itu terlihat pada unggahan di Instagramnya. Tampak Asyanti mengenakan baju lengan panjang bernuansa garis-garis. Ibu sambung Aurel Hermansyah itu juga memakai masker. Asyanti berfoto bersama asisten dan pihak dari rumah sakit. Alhamdulillah setelah 11 hari di sini, udah berkali-kali negatif boleh pulang, tulis Asyanti seperti dikutip tribunstyle.com dari Instagram, Senin tanggal 17 Januari tahun 2022. Dalam captionnya, Asyanti turut mengapresiasi pihak rumah sakit. Ia memuji pelayanan yang diberikan kepadanya selama menjalani karantina. Makasih banyak aters premier Bintaro dan mas atari garis bawah James 07 yang udah sangat membantu kami. Makanannya enak, pelayanannya bagus, susternya baik-baik, dan dokternya oke banget. Ini review jujur dan apresiasi dari aku. Lanjutnya, lewat Instagram story, Asyanti juga mengunggah potretnya menuju rumah. Ia tersenyum tipis sambil menghadap kamera. Asyanti juga menyertakan ucapan syukur. Alhamdulillah, ungkap Asyanti. Asyanti juga sempat membeberkan rencananya saat kembali ke rumah. Ia mengaku ingin memeluk suami dan anak-anak. Wanita berusia 38 tahun itu juga tak sabar untuk bekerja lagi. Wanita berusia 38 tahun itu juga tak sabar untuk bekerja lagi. Wanita berusia 38 tahun itu juga tak sabar untuk bekerja lagi. Terima kasih telah menonton!